Kita akan informasi selanjutnya, Jawa Timur bebas zona merah COVID-19. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Gugus Kuratif COVID-19, Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi, berdasarkan data Gugus Tugas COVID-19 Nasional. Dalam beberapa hari terakhir, rate of transmission atau angka persebaran COVID-19 di Jawa Timur kurang dari satu. Dari data Gugus Tugas COVID-19 Nasional, saat ini sebanyak 28 kabupaten kota di Jawa Timur dalam zona oranye atau kategori resiko sedang. Sebelum kabupaten kota dalam zona kuning atau kategori resiko rendah, dan meski demikian, Ketua Gugus Kuratif COVID-19 jati mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin, menjalankan protokol kesehatan, mengenakan masker, dan tidak meremehkan COVID-19. Di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya, jumlah pasien COVID-19 semakin menurun. Dari biasanya setiap hari merawat 100 lebih pasien, saat ini hanya sekitar 70 pasien. Ketua Gugus Kuratif COVID-19 Jawa Timur menyatakan, semakin membaiknya Jawa Timur dari COVID-19, ini berkat peran serta dari seluruh stakeholder, termasuk upaya operasi justisi kepada masyarakat yang digencarkan di seluruh kabupaten kota. Artinya bahwa masih ada kasus aktif, tetapi penambahannya tidak signifikan. Transmission overrate-nya kurang dari satu di dalam ruang mobil, kebetulannya tidak ada di ruang mobil. Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya tidak ada hasilnya. Apa upaya itu salah satu yang paling signifikan adalah operasi justis ya. Terima kasih.